Hai Tuan Muda Lovers, kali ini Min Che mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda episode 148. Namun seperti biasa, sebelum Min Che mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Min Che Doine selalu sehat, tidak pernah lelah, letih, lesu, lemah dan juga letoi. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Min Che mulai ceritanya. Di episode, kali ini diceritakan jika Kinanti yang boring karena seharian di dalam rumah minta izin ke Babang Gondrong buat pergi beli susu ibu hamil. Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung bilang, suruh Jumi aja yang beli. Namun Kinanti malah merengek dan bilang, saya bosen, pengen sekalian jalan-jalan mas. Beli susu, ke supermarket kan juga hiburan. Kinanti juga bilang, kenapa sih, istri pengen ke supermarket doang aja susah amat saya kan gak minta macem-macem. Babang Gondrong pun jadi puyeng dan akhirnya jawab, iya, iya. Ayo saya antar. Daripada saya dibilang suami gak pengertian. Kinanti pun jadi girang. Nah, gitu dong mas suami sayang. Namun Babang Gondrong malah menjawab ketus. Saya pusing kalau denger kamu ngerengek, terus nangis. Semoga aja anak kita gak jadi cengeng kayak mamanya. Babang Gondrong pun lalu turun dari ranjang dan langsung siap-siap mau pergi di tempat lainnya. Radit yang lagi panik buru-buru pergi meninggalkan warteg. Namun saat itu tiba-tiba muncul mobil polisi yang lagi patroli. Babang Gondrong pun jadi makin panik. Polisi pun jadi menatap curiga dan langsung memanggil Radit. Namun Radit yang statusnya emang masih buronan polisi langsung kabur. Polisi pun jadi makin curiga dan langsung mengejarnya. Kejar-kejaran antara Radit dan polisi pun terjadi. Puncaknya Radit ketabrak mobil hingga jatuh kebalik semak. Radit langsung pingsan. Si pengendara mobil jadi cemas dan mau melihat keadaan Radit. Namun begitu mendengar suara sirine mobil polisi, si pengendara jadi ketakutan dan langsung pergi. Alhasil polisi pun jadi tidak berhasil menemukan Radit. Sementara itu mobil Babang Gondrong akhirnya sampai di depan supermarket. Kinanti turun duluan dan langsung beranjak ke depan pintu supermarket. Sementara itu Babang Gondrong lalu parkirin mobilnya. Kinanti yang sudah berada di depan pintu supermarket lalu obok-obok isi tas mencari catatan belanja. Saat itu Kinanti gak sadar jika dompetnya terjatuh. Tak lama Babang Gondrong yang sudah selesai. Parkirin mobilnya muncul dan langsung mengajak Kinanti masuk ke dalam supermarket. Di saat yang sama ada seseorang yang menemukan dompet Kinanti. Orang itu pun lalu mengambil dompetnya Kinanti. Waduh, kira-kira siapa ya guys yang menemukan dompetnya Kinanti itu. Sementara itu Kinanti yang kini sudah berada di dalam supermarket lalu melihat-lihat makanan ringan. Babang Gondrong pun jadi ngomel. Belanja gak bawa keranjang, gimana sih? Kinanti tercekat dan sambil nyengir lalu jawab. Ah ya, lupa. Tolong ambilin ya, mas. Babang Gondrong mengangguk sambil bilang. Tunggu di sini dulu, jangan kemana-mana. Kinanti pun mengangguk. Babang Gondrong lalu beranjak ke depan buat mengambil keranjang belanjaan. Di saat yang sama, orang yang tadi nemuin dompetnya Kinanti muncul. Wajahnya sangar banget. Orang itu lalu membuka dompet Kinanti, melihat foto di KTP Kinanti sambil cocokin sama mukanya Kinanti. Orang sangar itu pun lalu beranjak mendekati Kinanti. Di saat yang sama, Babang Gondrong yang sudah sampai di tempat keranjang lalu ambil keranjang sambil mau kembali ngawasin Kinanti. Babang Gondrong pun kaget dan jadi cemas begitu lihat orang berwajah sangar sedang mendekati Kinanti. Sementara itu si orang sangar yang sudah berada di dekat Kinanti lalu mau menetup bahu Kinanti. Babang Gondrong pun jadi parno dan langsung lari ke arah Kinanti dan menarik keras tangan si orang sangar dan sambil tanya. Kinanti kaget dan langsung noleh. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sana. Semua serempak menetap ke arah Babang Gondrong dan orang sangar itu. Namun Babang Gondrong tidak peduli dan malah menghajar orang sangar itu. Kinanti pun jadi cemas dan langsung berusaha menenangkan Babang Gondrong. Kinanti masih kaget dan histeris lihat abang mana hajar orang itu. Namun Babang Gondrong dengan suara tegas malah jawab. Diam, Kinan. Orang ini mau celakain kamu. Babang Gondrong yang emang lagi parno lalu cengkeram kerah baju orang sangar itu. Siapa kamu? Siapa yang suruh kamu? Mau kamu apain istri saya? Si orang sangar tentu saja jadi bingung. Babang Gondrong pun jadi makin marah. Jawab. Kalau masih diam, habis kamu di tangan saya. Orang sangar itu pun jadi shock dan mau memberikan jawaban. Namun Kinanti sambil teriak ketakutan, lalu tarik tangan Babang Gondrong. Mas, udah. Malu, ini di tempat umum. Babang Gondrong sambil terus menatap tajam si orang sangar malah jawab. Biar aja semua orang di sini tau kalau dia penjahat. Saya mau seret dia ke kantor polisi. Orang-orang di situ pada panik ngeliatin Babang Gondrong. Babang Gondrong pun jadi makin brutal karena si orang sangar yang emang masih bingung tidak menjawab ucapannya. Babang Gondrong pun lalu memukulnya lagi. Jawab. Jangan diam aja kamu. Orang sangar malah mengerang kesakitan. Kinanti pun jadi makin panik. Dan langsung teriak-teriak panggil Satpam. Tak lama Satpam pun datang dan langsung melerai. Ada apa ini, Pak? Stop. Babang Gondrong dengan muka jengkel lalu jawab. Orang ini mau celakai istri saya. Orang sangat itu tentu saja kaget dan jawab. Gak, Pak. Babang Gondrong jadi kesal dan langsung membantah ucapan si orang sangar. Gak usah bohong kamu. Mana ada penjahat teriak penjahat. Babang Gondrong. Pun lalu mau memukul lagi si orang sangar. Namun Satpam buru-buru menahannya. Stop. Pak. Ikut saya ke pos. Kita selesaikan baik-baik. Babang Gondrong sambil merapikan jasnya dan menatap tajam si orang sangar mengangguk. Mereka pun lalu dibawa ke pos Satpam. Di tempat lainnya, tak jauh dari semak tempat radit terkapar pingsan ada sebuah warung yang dijaga sama seorang perempuan cantik. Nama. Penjaga warung itu Dinda. Mudah-mudahan tokoh baru ini bukan orang jahat ya guys. Dinda yang baru selesai melayani pembeli yang datang ke warungnya lalu cek-cek barang di warung. Ternyata stok minyak goreng dan sabun habis. Astaga, stok minyak sama sabun habis ke pasar dulu bisa kali ya. Mumpung pelanggan belum rame. Dinda pun lalu menutup warungnya dan kemudian pergi. Cowok-cowok yang biasa. Nongkrong di depan warung pun lalu pada godain Dinda. Namun Dinda mengacuhkannya dan malah terus pergi. Di tempat lainnya, Karen nyetir dengan wajah kesal. Tangan sabtunya pegang kalung. Karen sambil nyetir jadi mikir keras karena teringat sama Marisa yang menggunakan kalung yang sama. Karen pun jadi bertanya dalam hati. Pacar? Emangnya mbak Marisa punya pacar? Siapa pacarnya? Kok bisa sih? Nggak sih kalung samaan kayak punya ku? Karen pun jadi curiga ada yang tidak beres. Aku harus ngecek nih. Ya kali, aku punya barang samaan kayak MBA Marisa. Nggak level banget. Apa jangan-jangan dari mas Herman? Tapi kalau tanya langsung mana mau dia ngaku? Mendingan aku cek aja ke toko perhiasannya. Karen pun lalu melajukan mobilnya ke toko perhiasan. Sementara itu Dinda yang mau pergi ke pasar. Lagi jalan sambil mencari angkot lewat. Namun hingga sekian lama tidak ada angkot lewat. Dinda pun jadi bete dan terus jalan hingga akhirnya melihat ada anak kucing di tengah jalan. Mengong. Dinda pun jadi kasihan melihatnya, khawatir ditabrak mobil. Dinda pun lalu mengambilnya dan membawanya ke pinggir jalan. Namun anak kucing itu malah lompat dan lari kebalik semak. Dinda pun jadi haran. Mpus. Mau kemana? Dinda pun lalu mau mengejar anak kucing. Namun saat itu Dinda malah denger suara Radit yang mengerang kesakitan dan minta tolong. Dinda tentu saja kaget dan langsung lari. Namun Radit sambil terus mengerang kesakitan kembali teriak minta tolong sambil bilang. Saya korban tabrak lari. Dinda kaget, berhenti melangkah dan langsung berbalik. Lihat Radit dengan tatapan ngeri, gak tega lihat. Radit berdarah-darah. Dinda pun lalu mendekati Radit dan mengamati Radit dari dekat. Sementara itu Babang Gondrong, Kinanti dan si Orang Sangar kini sudah berada di pos Satpam. Babang Gondrong yang masih emosi lalu bilang. Jawab siapa yang nyuruh kamu? Orang Sangar itu jadi gelagapan dan mau jawab. Namun Babang Gondrong keburu gebrak meja. Kinanti pun jadi makin cemas dan langsung menenangkannya. Begitu juga Satpam. Satpam lalu bilang ke Babang Gondrong. Pak, mohon tenang dulu. Jelaskan ini duduk permaslahannya gimana? Babang Gondrong dengan ada yang masih emosi lalu tunjuk wajah si Orang Sangar sambil bilang. Lelaki ini mau celakai istri saya. Satpam lalu tanya sama si Orang Sangar. Benar begitu, Pak? Orang Sangar itu gelengkan kepala sambil jawab. Enggak, Pak. Saya mau balikin jompet. Ibu itu. Orang Sangar itu lalu taruh dompetnya Kinanti di meha. Babang Gondrong yang sebelumnya sudah emosi banget karuan kaget dan jadi melongo. Namun Babang Gondrong masih agak percaya. Jangan bohong kamu. Si Orang Sangar tidak menjawab. Sementara itu Satpam lalu tanya Kinanti. Benar ini dompet ibu? Kinanti pun lalu cek dompet di tasnya. Ternyata emang enggak ada. Kinanti lalu jawab. Benar ini. Dompet saya, di tas enggak ada mas. Babang Gondrong pun lalu menimpali. Iya ini memang dompet kamu. Tapi pasti orang ini udah ngeset semuanya biar bisa celakain kamu. Orang Sangar itu jawab. Sumpah. Saya cuma mau kembaliin dompet. Tadi jatuh di depan supermarket. Babang Gondrong mau membantah ucapan si Orang Sangar. Namun Satpam buru-buru memotong ucapan Babang Gondrong. Kita cek aja dari CCTV biar. Semuanya jelas. Satpam lalu buka manier CCTV. Babang Gondrong dan Kinanti pun lalu melihatnya. Benar saja. Si Orang Sangar itu ternyata nemuin dompet Kinanti yang terjatuh dari tasnya. Babang Gondrong pun jadi salah tingkah. Namun mukanya masih terlihat so cool. Sementara si Orang Sangar lalu bilang. Bener kan pak ngapain juga saya bohong. Saya bukan orang jahat. Kinanti pun jadi enggak. Enak hati dan langsung meminta maaf. Pak. Maaf ya suami saya sudah salah sangka. Soalnya beberapa hari ini kita parno kena teror penjahat. Kinanti pun lalu menatap Babang Gondrong. Mas, minta maaf. Babang Gondrong dengan jentel akhirnya menatap Sok Orang Sangar dan langsung meminta maaf. Maaf, saya sudah salah sangka. Saya akan ganti rugi atas kesalahan saya dan buat berobat ke rumah sakit. Babang Gondrong pun lalu salamin Orang Sangar itu. Sambil kemudian keluarin uang dari dompetnya dan memberikannya ke Orang Sangar itu. Orang Sangar pun akhirnya memakluminya. Saya maafin, pak. Lain kali jangan asal nuduh ya, pak. Apalagi asal mukul. Karena kalau saya kebawa emosi bisa fatal akibatnya. Babang Gondrong mengangguk. Kinanti yang emang gak enak hati sama si Orang Sangar lalu mengajak Babang Gondrong pulang. Beli susunya besok lagi aja. Kita pulang ya, mas? Namun Babang Gondrong malah jawab. Saya mau ke toilet dulu. Kinanti pun mengangguk. Babang Gondrong pun lalu pergi. Sementara itu Dinda yang tadi nemuin Radit lalu membawa Radit masuk ke dalam rumahnya. Dinda lalu baringkan Radit di sofa. Setelah itu Dinda buru-buru menutup pintu rumahnya. Sementara itu Radit masih terus meringis kesakitan dan nafasnya pun tampak terengah-engah. Dinda pun lalu tenangkan Radit. Tenang ya, mas. Mas sudah aman di sini. Dinda lalu beranjak dari sana, ke belakang mau ambil kompresan dan air. Sementara itu Babang Gondrong yang kini sudah berada di toilet lalu menyalakan kuran dan langsung mencuci wajahnya. Setelah itu Babang Gondrong memandangi wajahnya sambil bertanya dalam hati. Kenapa saya jadi parnoan begini? Saya gak enak. Jadi salah tuduh orang. Babang Gondrong pun jadi geram dan tangannya tampak mengepal kuat. Saya benar-benar takut ada yang mau celakain Kinanti lagi. Semua ini gara-gara Radit. Saya gak mau biarin dia terus berkeliaran merusak ketenangan saya dan Kinanti. Babang Gondrong pun lalu ambil HP-nya dan kemudian telepon David. David yang lagi berada di kantor langsung terima panggilan. Ia tuan muda. Babang Gondrong lalu tanya. Gimana soal Radit? David jawab. Ada berkas yang harus saya bereskan, soalnya Pak Danu minta update kerjasama proyek. Abis ini saya baru mau ke Yayasan buat cek perkembangan situasi di sana. Polisi juga mau ke sana hari ini. Babang Gondrong jawab. Oke. Saya akan antar istri saya pulang dulu, setelah itu saya nyusul ke Yayasan. David jawab. Baik. Tuan muda. David pun. Mengakhiri panggilan dan kemudian buru-buru pergi. Sementara itu Kerini akhirnya sampai di toko perhiasan tempat Helmen biasa membeli perhiasan. Kerini pun lalu tanya Pramuniaga di sana. Gini mbak, suami saya kan sering belanja perhiasan di sini. Saya mau tau terakhir kali suami saya beli apa ya? Pramuniaga lalu tanya. Atas nama siapa ya, bu? Kerini jawab. Helmen Wijaya. Pramuniaga jawab. Sebetar. Saya cek data pembelian dulu. Kerini mengangguk sambil berkata dalam hati. Awas kamu mas, kalau sampai ketauan gak ada maaf lagi. Di tempat lainnya, Radit yang kini sudah berada di rumah Dinda sudah ketiduran. Tak lama Dinda muncul dari dapur sambil bawa baskom dan kotak P3K. Dinda pun lalu dengan telatan membersihkan luka di sekujur tubuh Radit. Radit pun jadi terjaga dan langsung menatap wajah. Dinda. Dinda pun jadi enggak enak hati dan bilang. Maaf, saya lagi bersihin lukanya. Radit tidak menjawab dan malah menatap rajam Dinda. Dinda pun akhirnya balas menatap rajam Radit, mengamati wajah Radit. Dinda seperti terpesona dengan Radit. Mereka pun jadi saling tetap. Sementara itu Kerini masih menunggu di toko perhiasan. Tak lama Pramuniaga datang sambil bilang. Ini data transaksi terakhir Pak. Herman, Bu. Kerini pun lalu melihat data catatan transaksi. Namun data terakhir ternyata Herman cuma beli kalung buat Kerina. Kerina lalu tanya lagi buat meyakinkan. Kasih lihat kalungnya. Suami saya beli kalung ini, Mas. Pramuniaga jawab. Iya, Bu benar. Kerina, tanya lagi. Beli satu atau dua? Pramuniaga jawab. Dari sini bisa dilihat kok Bu. Pak Herman cuma beli satu kalung. Kerina pun jadi memicing. Lihat data transaksi dan bicara dalam hati. Berarti benar MBA merisa dibeliin pacarnya, bukan Mas Herman. Kecurigaanku salah dong. Tapi kok bisa sama sih? Kerina pun lalu tanya lagi. Mas, emangnya desain kalung kayak punya saya ada berapa sih? Pramuniaga lalu jawab. Itu edisi spesial, Bu. Kami menyediakan lima desain kalung yang sama. Kerina lalu senyum ke Pramuniaga. Oh gitu. Oke deh Mas. Makasih ya. Saya cuma mau mastiin aja. Permisi. Pramuniaga mengangguk. Kerina pun lalu pergi. Setelah Kerina pergi, Pramuniaga lalu telepon Herman. Kasih tahu Herman jika tadi Kerina datang ke toko. Tapi sekarang sudah pergi. Herman lalu tanya. Aman kan? Pramuniaga sambil tersenyum lalu jawab. Aman Pak. Kami akan lakukan perintah dari Pak Herman. Herman pun jadi lega. Makasih ya mbak atas. Bantuannya, saya janji bakal sering-sering beli emas di sini. Oke deh selamat siang. Herman tutup teleponnya. Herman senyum lega. Emang dasar tuwe bangke lu Herman. Ada aja emang akal lu buat ngadalin si Kerina. Di tempat lainnya. Radit dan Dinda masih saling tatap. Tak lama Radit pun jadi gugup dan serba salah. Radit lalu mau bangun. Namun tubuhnya masih kesakitan. Dinda yang mencemaskan Radit lalu. Menjagahnya. Eh, kamu mau kemana? Udah diem aja di sini. Kamu itu masih sakit. Jangan banyak gerak. Radit sambil menahan sakit jadi makin serba. Dinda pun jadi tersenyum dan kemudian kembali menenangkan Radit. Udah tenang aja, saya cuma mau ngerawat dan jagain kamu kok. Sampai kamu bener-bener sembuh. Sekarang istirahat ya. Radit akhirnya mengangguk dan kembali membaringkan tubuhnya di sofa. Makasih. Dinda sambil tersenyum menjawab. Iya, sama-sama. Dinda pun lalu kembali membersihkan dan mengobati luka di tubuh Radit sambil diam-diam melihatin Radit. Radit pun jadi gugup dan sambil merasakan sakit lalu memalingkan wajahnya. Sementara itu babang gondrong dan Kinanti akhirnya sampai rumah. Eyang Martu yang lagi duduk di ruang tengah jadi bertanya heran. Udah pulang? Belanjaannya mana? Kok? Tidak bawa apa-apa. Kinanti dengan wajah masih bete lalu jawab. Kita nggak jadi belanja Eyang. Eyang Mada jadi haran. Loh, kenapa? Supermarketnya tutup. Kinanti jawab. Bukan, tapi Mas Abai habis hajar orang, padahal orang itu cuma mau balikin dompet Kinan yang jatuh. Eyang Mada jadi kaget mendengarnya. Hah. Yang bener. Kinanti mengangguk. Sementara babang gondrong yang emang sudah melakukan. Kesalahan cuma nunduk, nggak berani ngomong. Namun Eyang Martu, tiba-tiba mengangkat tongkatnya dan langsung pentung babang gondrong berkali-kali sambil bilang. Kamu tuh ya. Bener-bener jadi orang. Marah boleh, tapi jangan main tangan dong. Kalau kamu sampai dilaporin polisi, gimana coba? Mau kamu di penjara? Tega kamu ninggalin istri yang lagi berbadan dua. Hah. Babang gondrong pun jadi. Kesakitan. Namun Eyang Martu nggak peduli, malah terus pentungin babang gondrong. Sementara itu si keong racun dan itu yang lagi berada di kafe menunggu Reno dengan gelisah. Tak lama Reno pun datang. Si keong racun lalu tanya. Kamu kemana aja sih? Ditungguin dari tadi malah baru datang sekerang. Gimana hasilnya? Sejenak Reno lihat kanan-kiri, lalu dia duduk dan duduk di hadapan itu dan bilang. Reno. Udah cek ke TKP, dia udah nggak ada di sana. Tadi Reno juga sempat tanya ke warga sekitar, ternyata nggak ada satupun yang lihat dia, atau bahkan tahu ada kecelakaan di sana. Ini tuh jadi panik. Terus sekarang gimana dong? Sebenarnya dia masih hidup atau udah mati sih? Reno jadi menghela nafas dan jawab. Reno juga nggak tahu mah di saat yang sama tiba-tiba hape eni tuh bunyi, ada email masuk. Anita. Pun lalu melihat hapenya. Ternyata foto eni tuh saat masuk ke dalam kafe yang diambil secara candir dari kejauhan. Si keong racun eni tep pun kaget. Saking kagetnya, hapenya sampai jatuh. Orang-orang di sekitar sampai nengok. Reno juga kaget dan langsung bertanya. Ada apa sih MA? Eni tuh ketakutan sampai gemetaran. Siapa yang fotoin mama? Reno lalu ambil hape mamahnya dan melihatnya. Reno pun jadi kager. Sementara itu eni telalu bilang berarti si Sony lagi ada di luar. Ayo Reno. Kamu harus tangkap dia. Cepetan. Reno pun mengangguk dan langsung lari keluar. Namun maaf ya tuan muda lovers. Ringkasan cerita terpaksa minci akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira siapa ya yang mengirimkan foto eni itu itu? Apa mungkin itu Sony? Lalu kira-kira Reno berhasil menangkap nyangbak. Lalu apa yang akan dilakukan babang gondrong dan David agar bisa meringkus Radit yang kini berada di rumahnya Dinda? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung. Sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, tidak pernah lelah, letih, lesu, lemah, letoi dan pastinya nggak akan ketinggapan update cerita. Sinetron terpaksa menikahi tuan muda.